P.R. Pria Asal Wai Kokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekio, diduga menyebarkan informasi palsu atau hoaks bahwa ada pembegalan terhadap dirinya pada Rabu, 17 April 2024 sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Lintas Utara Potariung tepatnya di Buntal, Desa Gololijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Keterangan korban PR bahwa ada pembegalan terhadap dirinya ini juga sudah ramai diberitakan di sejumlah media dan memberikan ketakutan bagi warga pengguna Jalan Lintas Pantura Potariung akibat keterangan yang diduga bohong yang dibangun PR. PR sendiri sudah melaporkan aksi pembegalan sadis terhadap dirinya di Polsek Sambi Rampas, Kamis, 18 April 2024 kemarin. Atas laporan itu pihak Polsek Sambi Rampas langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan reka ulang di TKP dengan menghadirkan korban PR. Atas reka ulang tersebut, pihak kepolisian menemukan ada kejanggalan dan menduga keterangan yang dibuat oleh korban PR diduga palsu alias bohong alias menyebarkan hoaks. Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto, mengatakan, korban mengatakan hal tersebut hanya karena untuk menutupi permasalahannya telah menggunakan uang yang bukan miliknya agar pemilik uang ibah sehingga tidak meminta PR untuk mengganti. Suryanto mengaku pihaknya kaget dengan laporan dari PR bahwa ada pembegalan sadis seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!